Untuk memperkuat tali silaturahmi sekitar 2000 UNI secara bergelombang menggelar Salat Idul Adha bersama di Kedutaan Besar RI di Tokyo, Jepang. Sementara meski di bawah terik matahari, tak mengurangi kehusyukan ratusan orang warga di Indonesia, Salat Id di halaman KJRI Hongkong. Bertema persaudaraan dan kurban, Salat Idul Adha berlangsung pukul 9 pagi waktu Hongkong atau 8 pagi waktu Indonesia Barat. Abdul Muhammad Karim, pendakwah Masjid Wancai Hongkong, memimpin Salat Id di KJRI Hongkong. Selain ratusan orang warga Indonesia yang tinggal di Hongkong, Menteri BUMN Erick Tohir yang akan meresmikan sentra bisnis juga turut serta Salat Id. Ya tentu hari yang berkah bagaimana salah satu maknanya kan berkorban. Artinya tentu kita sebagai bangsa harus punya niat, apalagi para pemimpin berkorban buat rakyatnya dan tentu buat negara bagaimana kita terus bisa memberikan terbaik buat rakyatnya dengan memberikan hal-hal yang positif. Di Indonesia hari ini juga warga muslim di Hongkong merayakan Hari Raya Idul Adha dengan melaksanakan Salat Id bersama. Meski di bawah terik matahari, perayaan ataupun pelaksanaan Salat Idul Adha ini berjalan sangat hikmat dan juga sangat haru.